oke ini kelanjutan dari video tadi ya jadi kali ini bareng catur bukan motovlog ke mau menuju ke sebuah wisata yang dulunya pernah mungkin pernah viral juga ya pada waktu itu ya jadi di lokasi Gunung Ijo seperti itu ya dan ini masih di Kecamatan Bagelan kabupaten juga Purworejo mungkin nanti akan ada perbatasan dari Jogja dan Purworejo ya seperti itu ya kurang lebihnya seperti itu bro saya saya tuh nggak tahu persis jadi kurang lebih kurang lebih lah pokoknya dan lihatlah ya sebelah kiri sungainya keren banget tuh tuh bening bening dan apa ya ya situlah siapa tahu nanti ada beda dari mandi ya kan disitu tuh wow bening banget tuh ini habis hujan jadi ya suasananya jadi ajem hehehe jalannya semakin mengecil motornya sejauh servis mana gitu bro waaah mantap jiwa ini delek langkung mohon permisi saya mau numpang lewat waduh ini hati-hati jalan mulai rusak dan berlubang ya seperti itu coy jadi buat teman-teman kalau mau ke daerah sini saya sarankan lebih berhati-hati lagi karena jalurnya sama seperti di beberapa wilayah terutama kabupaten eh kabupaten terutama Kecamatan Kali Geseng Kecamatan Bener Kecamatan Bruno ya karena ya ini lokasinya kalau Purwarsya itu memang dikelilingi oleh bukit yaitu Bukit Menoreh terutama di barisan yang di Jogja itu loh oke 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 dan kalian belum tak kasih tahu ya apa namanya ini loh Crash Bear nya sudah dipasang ya nanti tak tunjukin di depan ya hasil dari karya kemarin nah ini harga roco berarti ini wong-wong ini ngopo tapi gak apa-apa lah intinya kita itu sambil adventure ya ini mareswa kalau kesini pasti seneng banget ini seneng soalnya jalan kayak gini Bu tapi ya gak tahu kalau malam hari mungkin gelap kulitah ya petang dedet aduh 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 petang dedet kalau bahasa petang dedet itu kayak gimana ya petang dedet itu ya makanya ini tak ganti lampunya sama tak pasang itu bilar biar besok kalau reading malam itu gak petang dedet lagi ya Bro ya ini jalannya seperti ini Bro wow dan lihatlah semakin ke atas semakin adem dan licin tentu saja ya aku gak bisa ngomong berkata eh enggak aku gak bisa berkata apa-apa ini karena saya belum tahu lihat sini ya sebenarnya sudah cuma ada beberapa titik yang belum saya rambah itu ya Bro ya karena apa ya dulu waktu itu cuma sampai di bagian mana belum sampai di wisatanya ya makanya ini di eh saya gambarkan seperti ini waktu itu enggak enggak saya gambarkan soalnya kan gini jadi jadi saya pernah ke Bruno Kecamatan Bruno Kecamatan bener Kecamatan Kali Gesink kalau Kecamatan sini belum ya Gebang makanya ini bareng Mas Chater kesana eh kesana kesini eh sana karena kesini podo-poda sih hehehe 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 longsor ini mulai ekstrim jalannya Bro longsor sudah dimana-mana ya malam karena musim hujan kok disini memang rentan kayaknya ya rentan terjadi longsor atau rawan longsor ya nih nih ini kemana lagi nih ini longsor juga nih titik longsor nih aduh kawat ya kita harus berhati-hati jangan gegabah pokoknya woi longsor lagi bro gede-gede banget longsor ya perjalanan ditempuh kurang lebih berapa ya 20 menit ya mungkin ya jadi nanti akan ada beberapa video yang akan saya potong karena ini jalannya ekstrim aduh longsor kb ini longsor ini longsor ini wah mantap ini bukan mantap lagi nih ini blusuan tergokil hehehe cuma rawannya yaitu pertama longsor keduanya kalau hujan ini gak ada tempat berteduh dan ketiganya kalau bensin ya makanya dari bawah kalian isi bensin full dulu dan kalau semisal apa namanya oh ke kiri ya hehehe hehehe lo pak wow ini jalannya coy jalan mu halus yoh jalan mu halus ya bro wow wow penyiksaan lagi penyiksaan lagi penyiksaan lagi nih hehehe 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 nge-pencok hehehe ini kak di jalur surolo surolonya apa ya hehehe ketemu persimpangan lagi hehehe 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 wow Kalimantan jauh banget nih hehehe anaknya pulang kampung mungkin ya hehehe hehehe ini kalau dirasa-rasa seperti jalur di Bruno tapi yang ee yang perbatasan sama Pituro itu loh yang waktu apa nyari kopi di pamerian itu kan ada kayak semacam itu ya was titik longsor ini mau longsor nih kayaknya nih soalnya memang tanahnya seperti ini ya kalau di Purworeca itu lapil ya bisa dibilang gembur bisa dibilang lapil karena apa ya ada semacam batu-batuan kayak gitu ya makanya kita wajib hati-hati dan tetep kuas pada hah iya bro wah wah songong takon ramadun nih hehehe 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 ini longsor juga ini ya aku nggak mau bahasa apa-apa soalnya waduh 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 kalem coy kalem coy titik longsor dimana-mana nih bro ini akibat hujan beberapa hari ini ya hujannya soalnya menggurnya ini lagi langsung gitu loh plus waduh 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 langsung ngosek gitu wow dan di atas Purworja di sebelah sana ya weh mongga bu bah darah langkung nih jadi seperti ini buru Purworja paling atas ya dari sisi bagel land oh gambarannya jalurnya seperti ini ya jadi kalau pemerintah sih mungkin sudah membenainya tapi karena memang jalurnya yang susah dalam artian susah itu sering longsor ya seperti itu ya untuk jalur sendiri sih weh air terjun bro air terjun mantap nah ini jadi karena minimnya cahaya jadi seperti ini ya gambarannya ya tadi saya ngomong apa ya lupa ya ya itulah bro ya jadi dalam perjalanan ini akan lebih baik waduh longsor lagi nih bro masuk jurang plung aduh gak bisa popo ini oke kita seperti memasuki gerbang kalau untuk jalan sendiri sih eee saya kira halus ya maksudnya halus itu ya ada beberapa bagian yang retak-retak dan berlubang tapi pada dasarnya kalau memang di lokasi seperti ini ya itu pertama lawan longsor dan licin ya tentu saja ya licin sekali nih bro makanya kita wajib hati-hati ya dan lihatlah itu perbukitannya tuh direk langkong mbak ini kita mulai turunan ya motorku paling lemah nih kalau turun manjai weh ketemu corok lagi nih hehehe ini namanya corok nanggung ini hehehe tapi pening banget ya airnya cuma ya masalahnya disini gak ada apa-apa weh ini berkabut dong jangan ini hehehe 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 seh turunan tajam gantian 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 soalnya gue paling lemah ini kalau di turunan sok pakaian depan itu masih susah bro oke kita mau kemana lurus ya sehabisnya baterai aja ya bro ini masih banyak pakaian ya wow makin menanjak bro dari langkong bu hehehe hehehe na like hu 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 qu oke gunung itu ya kita nganan tau pasti ada tambangnya CPP ya kayaknya ini dia tunggu sih ya ya itu berarti ini sih nganan ini ya kita munggah dulu Oke ini sudah ketemu ya Gunung Ijo kita gaskan pelan-pelan bro ini jalannya kayak gini bro mantap mantap jiwa mantap jiwa ini kalau belum diambah asfal kayak gini bro ini ini telahnya bos Adventure ini bro Aduh 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 nih kok nggak ada orang mana kemana ya waduh 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 mantap bro ngembun kacanya ngembun nih metik kalau diajar seperti ini cepet remuk oke wow Pak tolong Pak dalannya Pak ayo oke mungkin kita sudah sampai disini ya lokasinya mana ya ini munggah bro munggah melakukan pemotaran gunung Ijo dikulai imbok mua oke munggah munggah melakukan pemotaran make up make up make up yo no 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 yok acho Terima kasih telah menonton!